Almana Rakernas ini memutuskan, menetapkan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang. Pertama, Anies Rasid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Prano. Kalau kerjasama dengan PD Perjuangan, itu kita memegang komitmen. Kita bukan partai yang suka nusuk dari belakang, yang suka mengambil kader-kader dari partai lain. Kita lebih memilih di sekolah partai ini. Mengapa Rakernas di sekolah partai? Karena ini adalah simbol bagaimana pemimpin itu lahir dari sekolah partai. Ya, semua orang bisa memberikan kami menghormati partai-partai apapun. Karena saya anggota PD Perjuangan tentu keputusan bergalurus pada Ibu Ketua Umum itu sudah menjadi rumus dari seluruh anggota partai. Di PD Perjuangan sesuai dengan amanat Kongres bahwa nanti yang akan menjadi baca pres adalah merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum. Jadi semua kader partai yang nantinya akan diberikan amanah oleh Ibu Ketua Umum sesuai dengan hasil Kongres, itulah yang akan menjadi baca pres dan cawa pres dari PD Perjuangan sesuai dengan mekanismenya. Kita berpegang pada hal itu aja. Kalau dilihat kecenderungannya, saya kira hubungan PDIP dengan Nasdem agak sedikit panas dingin, kadang panas dan kadang juga dingin. Terutama ketika Nasdem mengusulkan sejumlah nama capres yang saya kira ini kemudian membuat situasi serba agak rumit. Apa yang dilakukan Nasdem mengumumkan Ganjar sebagai nominator mereka tentu dianggap mendahului bahkan membajak kepentingan politik PDIP untuk 2024. Barisan Pohon Maharani idealnya Nasdem harus mengundurkan diri. Partai Nasdem secara resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Adis Pespedan sebagai calon presiden di 2024. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober. Barisan Pohon Maharani menilai langkah Nasdem ini secara vulgar telah mempertontonkan hal yang tidak baik bagi pembelajaran politik dalam membangun koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera karena kedua partai tersebut menjadi partai oposisi dalam pemerintahan Jokowi Maruf. Menyikapi hal ini, Kornos BPN meminta Surya Palo dan Partai Nasdem untuk menunjukkan sifat kesatria dengan menyatakan diri, mundur, dan menarik semua kader Nasdem yang menjadi Menteri dan Kabinet Presiden Jokowi Maruf. Selain itu, lanjutnya, ketidaklayakan secara etika politik dan deklarasi ini adalah status Anis yang masih berstatus sebagai Gubernur DKI Jakarta, sehingga terkesan seperti terasa paling jumawa dalam politik padahal kita semua tahu, perolehan suara Partai Nasdem dalam pemilu 2019 yang lalu. Nilu Jelanti kirim sinyal mundur setelah Nasdem pilih Anis Baswedan. Pasir Jen, selama ini tidak berbuat apa-apa untuk partai. Partai Nasdem akhirnya menjatuhkan pilihan calon presiden yang akan didukung kepada Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, sebagai capres yang akan didukung di 2024. Setelah hal itu berlangsung, beberapa kader Nasdem mengirim sinyal akan mengundurkan diri. Mengenai perkembangan yang ada, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menanggapi dingin unggahan atau postingan Nilu Jelantik yang menyatakan pamit dari Partai Nasdem pasca Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo, secara resmi menyatakan mengusung Anis Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Hermawi menilai, memang sebaiknya jika tak sejalan dengan keputusan partai, sebaiknya memutuskan keluar saja dari partai yang diketuai Surya Palo. Nilu, kata Hermawi, selama menjabat sebagai salah satu ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem, belum ada kinerjanya. Menurutnya, pernyataan Nilu yang memutuskan pamit dari Nasdem juga seperti gayung bersambut pasca Nasdem mendeklarasikan Anis sebagai capres, apalagi sebelumnya kata dia bakal keluhan terhadap kinerja jabatan yang diemban Nilu. Sebelumnya, politisi Nasdem yang juga pengusaha asal Bali, Nilu Jelantik pamit dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Partai Nasdem, sebab disinyalir sudah tak sejalan lagi dengan Partai Lantaran adanya deklarasi Anis Baswedan sebagai capres. Selama ini, Nilu Jelantik adalah ketua DPP UMKM sebagai Nasdem, namun secara mengejutkan, ia undur diri pamit ucapkan selamat tinggal. Ucapan selamat tinggal kepada Nasdem disampaikan oleh Nilu Jelantik dalam akun Instagram pribadinya pada Senin 3 Oktober 2022 malam. Anis Capres pilihan Nasdem dan teka-teki tiga poros koalisi. Partai Nasdem resmi deklarasi mendukung Anis Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Pengumuman itu langsung disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, Suriapalo, dengan mengundang Anis ke markasnya, Nasdem Tower Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober. Meski demikian, untuk mulus memajukan Anis pada 2024 mendatang, Nasdem tak bisa sendirian alias harus berkoalisi dengan partai lain. Pasalnya, syarat ambang atas pencalonan presiden yang diatur dalam UU Pemilu adalah capres harus diusung 25% suara sah nasional atau pemilik 20% kursi di DPR dari pemilu sebelumnya. Ngamak politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiludin Ritonga, berpendapat momentum Nasdem mengusung Anis sebagai capres membuka peluang munculnya minimal lebih dari dua poros koalisi di Pilpres 2024. Jamiludin mengatakan peluang lebih dari dua poros bisa muncul apabila komposisi rancangan koalisi parpol yang telah terbentuk saat ini tetap solid. Poros pertama akan muncul dari koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jamiludin mengatakan Nasdem bakal berusaha berupaya keras mencari rekan parpol lain untuk berkoalisi agar Anis bisa maju capres. Nasdem kata dia tentu akan menggait terlebih dahulu PKS dan Demokrat di mana keduanya belum memutuskan berlabuh ke koalisi manapun sampai saat ini. Terlebih lanjut dia, para pimpinan ketiga parpol itu intens berkomunikasi belakangan ini. Sambutan petinggi tiga parpol itu pun positif terkait pencalonan Anis. Bila terjadi, koalisi tiga parpol itu sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Jamiludin mengatakan isu cawapres di koalisi ini nantinya bakal lebih seksi. Mengingat tiap parpol pasti akan mengajukan kader terbaiknya didampingi Anis. Namun ia menduga Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yodoyono yang berpeluang dipilih nantinya. Poros koalisi lainnya yakni antara Golkar, PPP, dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Jamiludin mengatakan poros ini akan kemungkinan bakal mengusung capres dari kader internal atau eksternal ketiga parpol tersebut. Koalisi ini sudah terbentuk namun belum mengumumkan nama calon presidennya. Sementara itu, poros ketiga kemungkinan diisi PKB dan Gerindra. Jamiludin memperkirakan poros ini menitikberatkan keputusan capres pada sosok ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2019 memiliki peluang untuk mengusung calon sendirian alias jadi poros tersendiri. Pasalnya, hanya PDIP memenuhi syarat untuk mengusung kandidat capres sendiri di Pilpres 2024 mendatang. Akan tetapi, Jamiludin mengatakan ada peluang besar PKB Gerindra dan PDIP bisa berkoalisi menjadi satu poros. Yang merujuk pada safari politik yang dilakukan Ketua PDIP Puan Maharani, seperti yang ditugaskan ibunya, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Diketahui, Ketua DPP PDIP Puan Maharani belakangan ini kerap menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partpol. Terakhir, ia bertemu dengan Ketua PKB Mohaimin Iskandar. Meski demikian, Jamiludin mengatakan rencana pembangunan koalisi itu masih dinamis. Perkembangan politik Indonesia tak bisa lepas dari dinamika yang menyetai ke depannya. Pengamat politik, badan riset, dan inovasi nasional, Wasis Tora Harjo Jati, menilai langkah Nasda mendukung Anis untuk mengeruk potensi suara pihak-pihak yang mendukung Anis. Atau dengan kata lain, adalah Nasda mengharapkan efek ekor jas yang bisa mengentukan perolehan suara parpolnya pada pemilu 2024. Secara kalkulasi politis, lanjut Wasis Tora, hanya Anis sebagai tokoh populis yang suara pendukungnya belum tersalurkan ke parpol tertentu. Tokoh-tokoh lain yang memiliki elektabilitas tertinggi dari hasil survei dianggapnya sudah memiliki segmen pemilih tersendiri. Selain itu, Wasis Tora menilai deklarasi Nasda mengusung Anis sebelum masa jabatannya bersangkutan. Sebagai Gubernur DKI, berakhir itu adalah langkah strategis untuk memagari calon populer yang potensial menjadi capres definitif. Ia melihat kondisi itu mirip ketika Nasda mempromosikan Jokowi ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi capres definitif.